Halo sahabat-sahabat dan bunda-bunda semua, di video kali ini saya ingin sharing cara membuat rempe, teri dan kacang Di sini saya sudah punya bahan atau adonan yang sudah jadi seperti ini Di sini adonannya terdiri dari bahannya 1 kg tepung beras dan 500 tepung tapioca Kemudian daun jeruk saya iris tipis dan sudah pasti teri dan kacang Kemudian balik ke bahan adonan ini, di sini saya menggunakan santan sekitar 2 kaleng 800 ml Jika misalnya teman-teman masih merasa kurang encer, encernya seperti ini bisa ditambahkan lagi air Kemudian untuk bahan atau bumbu halus, bumbu halus saya menggunakan bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur Nah itulah dia bahan-bahannya dan jangan lupa garam Kemudian di sini bahan-bahannya, nah ini salah satu adonan yang sudah saya masak seperti ini Nanti saya akan kasih tahu cara memasak atau menggoreng peyak ini Di sini saya sudah punya sedikit adonan, saya taruh di dalam mangkuk seperti ini Kemudian kita ambil sekitar segini ya Atau ya bisa dikira-kira, ini sekitar kalau di sendok makan kan sekitar 2 sendok makan Kemudian kita kasih ikan teri di sini Atau kacang, sesuai selera teman-teman Kemudian kita masak seperti ini Kita lakukan sampai habis, nanti jika dia sudah kering, nanti dia akan jatuh sendiri seperti ini Kemudian kita masak hingga, hingga benar-benar kering dan crunchy seperti ini Untuk memasak peyak ini atau untuk menggoreng peyak ini Kita dalam satu panci itu, kita bisa memasak 4 sampai 6 6 buah ya, 6 buah atau 6 biji peyak seperti ini Tergantung besar-kecilnya peyak dan besar-kecilnya panci atau alat penggoreng yang kita pakai Akhir-khirnya seperti ini Nah itulah dia Sahabat-sahabat dan bunda-bunda semua Cara menggoreng dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk membuat peyak, teri, dan kacang ini Untuk resep, lengkapnya nanti saya akan sharing di kolom deskripsi Nah ini dia hasil peyak yang sudah saya masak tadi Ini hasilnya untuk peyak teri Sebanyak ini Semoga video kali ini bermanfaat buat bunda-bunda dan sahabat-sahabat semua Semoga bisa menjadi inspirasi Dan selamat mencoba Terima kasih